Halo kembali lagi di 899 Sports, gudangnya dunia sepak bola. Kali ini kita akan membahas berita terbaru dari Inggris, tepatnya dari raksasa Inggris yaitu Manchester United. Berita seperti apa itu? Mari kita bahas tuntas sekarang juga. Manchester United diketahui sudah mengurus tuntas kontrak antara mereka dengan Jadon Sancho. Proses pengamanan Jadon Sancho kali ini terbilang cepat, tidak seperti musim-musim sebelumnya. Manchester United hanya butuh beberapa pekan saja untuk merampungkan kontraknya. Diketahui Manchester United mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund dengan harga 73 euro. Tak lama setelah beritanya muncul ke publik, Manchester United langsung merampungkan kontraknya pada Kamis 1 Juli 2021. Kini yang tersisa untuk dilakukan oleh Sancho adalah cek medis saja. Namun masih terbentur dengan padatnya jadwal Jadon Sancho yang membela timnya di Pentas Euro 2020. Alhasil tes medisnya harus ditunda hingga Pentas Euro 2020 selesai nanti. Terlepas dari suksesnya mengamankan Jadon Sancho, Manchester United juga harus bergerak cepat untuk mendapatkan tanda tangan pemain mereka yang lainnya. Namun Manchester United tampaknya lebih memilih untuk mengatur bagian internalnya terlebih dahulu. Seorang pengamak sepak bola, Romano, menyebutkan bahwa United hendak melanjutkan proses kontak dengan Bruno Fernandes. Diketahui juga bahwa pihak Setan Merah telah melakukan obrolan kontrak ini dari bulan Mei lalu. Perlu diketahui bahwa kontrak Bruno Fernandes di Manchester United masih berlaku hingga 4 tahun ke depan. Jadi seharusnya ini bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan oleh pihak klub. Namun kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Manchester United ingin menaikkan gaji dari sang pemain tersebut. Ini juga sebaik balas budi dari klub karena performa apik Fernandes dalam beberapa bulan terakhir. Bruno Fernandes mulai bermain dengan Setan Merah pada awal tahun 2020. Tepatnya beberapa bulan sebelum Covid menyerang. Hingga kini Bruno Fernandes sudah menyumbangkan 40 gol dari total 80 kali bermain. Kehadirannya di Old Trafford membuat Manchester United kembali ditakuti oleh para pesaingnya. Baik pesaing dari Premier League hingga pesaing dari kompetisi Eropa. Namun sayang hingga kini ia belum berhasil mempersembahkan trofi kepada Manchester United. Terakhir pencapaian terbaiknya adalah mencapai babak final Liga Eropa musim 2020-2021. Padahal Manchester diakini bisa menumbangkan Villarreal di partai puncak. Sayangnya mereka harus gagal saat drama adu penalti. Jadi mari kita tunggu kabar selanjutnya dari Bruno Fernandes dan juga Manchester United dalam waktu dekat.